Hai bu Susi apa kabar Najwa selamat malam selamat malam kabar baik Ibu kangen banget sama bu Susi Iya long time lama sekali lama nggak jumpa jadi Ibu di Natuna ini Oh iya dari dua hari yang lalu apa aja bu kelihatan di sana Natuna main paddle tadi jalan kaki sembilan kilo sepanjang pantai sembilan kilo tadi sore Iya main gasing main gasing mainan khas Natuna yang muter-muter itu bu gasing Iya sekarang saya jadi anggota wanita satu-satunya karena saya jagoan rupanya masa sih harus kita buktikan itu Iya nanti kapan-kapan kapan-kapan saya mau lomba adu gasing sama bu Susi sama siapa aja mau di Natuna sekeluarga satu keluarga ada ya sama anak-anak cucu ya kita tinggal agak jauh dari kota nyepi tapi ini sambungannya lancar banget ya seneng deh denger ibu Susi lancar gambarnya juga bagus Iya di Natuna kebetulan di tempat kita luar biasa ibu tapi di belakangnya gelap posisinya dimana bu sekarang persisnya di tepi pantai apa di mana tuh iya di tepi pantai ya terlalu sayang malam ya kalau nggak kita bisa sambil ngeliat-ngeliat burung kalau pagi luar biasa iya ntar aku kirim pakai WA please do please do Bu Susi jadi ngerasa ngerasa enggak sih banyak yang kangen ngerasa nggak dikangenin orang tidak tahu mungkin orang pada sebel kali sama aku kenapa ibu pada sebel kali sama aku enggak enggak kangen nyariin bu Susi terus setiap kali kita ngeliat ada isu laut isu ikan isu nelayan yang diinget masih bu Susi terus banyak yang kangenin ibu masa nggak ngerasa dikangenin banyak orang kadang-kadang suka takut juga kan kalau di medsos itu antara yang benci dan yang kangen tuh sama-sama jadi ya nggak terlalu dipikirin tapi ibu makin kesini makin makin jadi banyak waktu luang atau 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 tetap sama sibuknya waktu dulu jadi Menteri ya berbeda kesibukannya tapi kalau karena pandemik ini kan saya bantu restructuring Susi Air kan penerbangan affected really bad lalu kemudian dia mengatmen membawa seluruh anak-anak untuk mengerti ini tuh pandemik berbeda dengan penyakit biasa lalu juga mensosialisasikan ke lingkungan kita ini tidak bisa lagi seperti dulu bepergian pun takut-takut lima bulan nggak kemana-mana ke Jakarta sehari juga di hotel saja takut jadi ibu banyakan lima bulan ini dimana di Pangandaran di Pangandaran ya iya iya baru ibu tapi di Natuna dan sekarang di Natuna jadi di Jakartanya malah bisa dihitung dengan jari ya Bu cuma satu hari minggu yang lalu tapi kalau ibu Susi ada nggak kangen-kangennya dulu ketika masih jadi ketika masih bisa mengambil keputusan atau atau kebijakan-kebijakan gitu khususnya ada rindu-rindunya atau merasa itu sudah sudah selesai dan sudah waktunya untuk ke ranah yang lain atau masih ada kangen-kangen yang jadi Menteri kalau kangen sih enggak hanya merasa sakit karena lihat link apa ekosistem kemudian sustainability lobster bayi-bayi di ekspor Ibu merasa waduh apa yang sudah dilakukan selama lima tahun kemudian sekarang kebijakannya berbeda dengan yang dulu ibu ambil ada rasa gemes sedih sakit atau merasa ya itulah politik ketika tidak lagi menjabat tentunya pejabat yang baru bisa mengganti kebijakan yang diambil saya pikir I don't care with politik tapi ekosistem is something that we all need Hai mestinya tidak dipolitisasi mestinya is not about politik Hai ekosistem livelihood keberlanjutan Hai kan kita juga ikut SDG 14 kan Hai kalau kita tidak pakai it Hai SDG 14 terus kita nih sebagai member masyarakat internasional apa Hai komitmen kita kemana Hai dan janji kita sama anak cucu kita Hai itu yang paling penting saya pada anak cucu Oh ya Hai jadi jadi ibu marah sekarang Ibu-ibu kesal Ibu marah karena sejak dulu pun musuh sih ketika masih jadi pejabat pun tidak pernah ragu menunjukkan ketidaksukaan kalau memang itu berbeda dengan prinsip sekarang juga rasanya kalau kesal sama Menteri yang sekarang juga ditunjukin tuh lewat medsos ataupun lewat berbagai hal-hal yang yang lain Hai saya sebelum jadi menteri pun sudah peduli dengan lingkungan terutama lingkungan bahari air karena saya saya dulu bekerja 30 tahun sampai akhirnya hilang itu semua sumber daya ikan tiba-tiba tidak bisa ekspor lagi so saya tahu banget gitu loh Hai jadi ya kalau kita nggak peduli ya nggak bisa dong Hai tapi memang sudah terlalu lama negeri ini rasanya memunggungi lautannya Bu Susi dan kalau kita malam ini bicara soal bertemu Indonesia apa yang seharusnya diingatkan lagi begitu tentang apa itu Indonesia dari kacamata Anda Bapak Susi Indonesia 71 persen adalah laut Hai do you realize that Najwa Hai 99,7 persen perbatasan Indonesia dengan negara luar adalah laut Hai kalau kita sudah memunggungi laut Hai kemudian lima tahun kemarin presiden bermisi untuk menghadap laut Hai untuk peduli dengan laut Hai lalu sekarang semua dilepas begitu saja Ibu sedih Ibu sedih Ibu marah both dilepas begitu saja apa ketika Ibu bilang dilepas begitu saja apakah itu dalam arti kebijakan yang dulu dibuat kemudian diputar atau lebih dari sekedar kebijakan perhatian juga berbeda sekarang Hai yang saya lihat polisi-polisi yang menjaga kedaulatan keberlanjutan Hai yang sebetulnya dua itu kalau dilaksanakan akan muncul kesejahteraan Hai saya menjabat tidak ingin meninggalkan nama atau apa tapi legasi untuk anak-anak bangsa Hai yang harus dijaga Hai ya it's it's a heritage for our children Hai kita nih hakikat kita hidup adalah untuk menjaga mendidik Hai supaya anak cucu kita Hai ciptaan Tuhan itu kan punya obligation untuk kewajiban untuk terus meneruskan Hai keberlanjutan dari kehidupan kita yaitu ke anak cucu kita Bu Susi jika sekarang berada dalam posisi sebagai warga negara biasa 5 tahun yang lalu sebagai aparat negara sekarang warga negara tentunya kekuasaannya berbeda tapi saya selalu percaya warga negara yang berdaya juga tidak kalah powerful dibandingkan dengan aparat negara yang mungkin saja tidak peduli begitu mungkin saja jadi seharusnya tetap ada yang bisa kita lakukan sama-sama kan Ya saya ajak you saya ajak semua yang mengerti bahwa negara harus melindungi sumber daya alam terutama itu adalah sumber daya alam yang renewable yang bisa terus ada dan banyak terus menerus untuk anak cucu kita kalau kita jaga kalau tambang minyak akan habis tapi kalau perikanan darat maupun laut kita jaga keberlanjutannya ikan akan terus ada dan kita harus ingat ikan ini akan menjadi sumber yang sangat penting untuk anak-anak kita untuk menaikkan otak anak-anak Indonesia menjadi di atas 90 atau 100 kita perlu protein 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 tidak didapat dari beras protein itu dari laut dari ikan dari sungai saya bilang daripada TNI dibawa ke sawak lebih baik TNI suruh ke laut tangkap ikan tidak usah tanam tidak perlu bibit tidak perlu urea tidak tidak perlu merusak gambut yang perlu cuma ala pancing untuk ambil ikan di laut yang jumlahnya luar biasa banyak exactly ya dan ikan itu sumber daya laut ikan kalau diangkat dari laut itu a cache semurah-murahnya ikan ruca masih dapat 1 kg beras 1 kg lobster dapat 30 kg beras 1 kg bawal putih yang besar-besar dapat 50 kg beras 1 kg ikan Napoleon dapat 100 kg beras jadi kalau kita bicara suasembada pangan kalau kita bicara ketahanan pangan seharusnya bukan hanya atau mungkin justru tidak perlu beras tetapi memaksimalkan harta kekayaan kita yang ada di lautan exactly karbo itu bikin kita ngantuk bikin kita gendut dengar itu teman-teman tapi kalau ikan bikin kita shock kurangi makan karbo, perbanyak makan ikan ya omega membuat aku kita cepat dan mudah-mudahan ini didengar oleh pengambil kebijakan dan seharusnya ini juga jadi salah satu prioritas tapi yang kita bisa lakukan sehari-hari apa ibu? yang anak-anak muda bisa lakukan begitu hal-hal kecil mungkin yang kalau dilakukan sendiri dianggap tidak penting tapi kalau dilakukan sama-sama beramai-ramai akan menjadi sesuatu yang signifikan menjaga lingkungan kita bersih terutama dari plastik karena plastik ini sangat berbahaya terutama untuk lingkungan laut kita kita ini penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia mengurangi pemakaian sampah plastik dengan cara mengurangi pemakaian plastik sekali pakai dalam kehidupan kita hari-hari yang kedua memperbanyak kepedulian pakai pandemik ini untuk meningkatkan empati kepada sesama anak-anak bangsa saudara-saudara kita mereka sekarang belajar dari rumah work from home and many of them they cannot access internet lalu mereka bagaimana? kalau anda mau ganti ipad ipad yang lama sumbangkan ke anak-anak jangan ke badan atau apa langsung aja jalan lihat ada rumah di kampung kasihkan share your knowledge share your opportunity share anything that you can untuk membuat masyarakat lebih mudah menempuh kehidupannya dalam masa-masa sulit seperti ini anda makan enak ingat oh ini bisa nggak diantar ke tetangga yang tidak punya kasih sayang kita feeling to love feeling to care terhadap sesama terhadap alam itu yang harus kita tingkatkan bukan ketidakpedulian bukan sekedar ambisi dan our goal saja apa yang kita bisa bagikan dan itu sesuai dengan Pancasila yang kita gaung-gaungkan karena di Pancasila itu keadilan pemerataan semua masyarakat anak muda bisa dengan gotong-royong saya yakin anak-anak di Jakarta 50% punya handphone mungkin dua punya laptop punya laptop punya ipad apa bisa kerja semua empat tempatnya on the same time no apa naik mobil juga bisa naik mobil di waktu bersamaan dua kan tidak ya kalau kita punya ipad punya smartphone dua sumbangkan coba satu gerakan digital for life momen ini momen dimana kita sama-sama merayakan kemerdekaan seharusnya juga merayakan kebersamaan dan meningkatkan kepedulian itu intinya kan Bu Susi itu yang ingin anda katakan betul 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 dan ini yang saya pikir sekarang ini missing seperti empati ini hampir karena mungkin makin sulit malah empati ini makin tidak ada padahal sesulit-sulitnya anda saya yakin masih ada yang lebih sulit di luar sana share berbagi share Bu Susi pertanyaan terakhir malam ini kan kita berbincang soal bertemu Indonesia Bu Susi kalau Indonesia dipersonifikasi menjadi orang begitu Bu Susi melihat Indonesia saat ini orang yang seperti apa Ibu? seperti kalau wanita cantik elegan tapi bajunya sedikit tidak appropriate bajunya kurang apik something ya kurang apik dan disgracing jadi keindahan keeleganan itu jadi kayak turun karena bajunya kurang baik tapi ya dedegnya wujudnya itu cantik elegan dan kita perlu mencari baju atau pakaian yang akan justru lebih memancarkan kecantikan itu bukan justru menutupinya dengan sesuatu yang tidak pas begitu ya Bu? betul 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 ibu Susi yes we all do we all do always always very nice talking to you ibu terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dari Natuna thank you I send you all photos ya ya saya tunggu di WA foto-fotonya dan kalau nanti dapat izin saya juga akan share di Instagram dan di Twitter foto bususi lagi di Natuna seru-seruan Dirgahayu Indonesia Dirgahayu Indonesia semoga kita semua ya selamat tetap bangga Hai dan bisa bersama-sama memajukan Indonesia amin amin thank you Ibu Assalamualaikum thank you bye bye Alaikum salam salam